Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengawali lintas Banua hari ini, ekonomi kalsal pada tribulan ketiga tahun 2019 tumbuh 4,01% dari sisi produksi. Perekonomian kalsal di tribulan tiga tahun 2019 diukur dari besarnya produk domestik bruto atau PDRB mencapai Rp47,55 triliun dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, tumbuh sebesar 3,72%. Kondisi ini lebih lambat dibanding pertumbuhan year-on-year tribulan tiga 2018 yang sebesar 5,14%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 7,92% diikuti oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara struktur PDRB kalsal menurut lapangan usaha, atas dasar harga berlaku masih didominasi empat kategori utama, yaitu pertambangan dan penggalian, disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Total peranan keempat kategori ini mencapai 57,55%. Sedangkan 13 kategori lainnya hanya berbagi nilai 42,45%. Kalau kita lihat distribusinya terbesar untuk 3,001 sampai 3,5% Bapak dan Ibu sekali bisa lihat bahwa kategori pertambangan dan penggalian mempunyai ser yang tertinggi yaitu 18,23% diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,43%. Dan kemudian industri pengolahan, perdagangan dan reparasi, serta konstruksi. Perbaikan kinerja ekspor pada triwulan ini jika dibandingkan sebelumnya, menjadi salah satu faktor pendukung positifnya pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga. Hal ini didukung pula oleh komponen PMTB yang juga mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari triwulan ke-2 tahun 2019. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih kerana menonton!